Cheng Feng, kamu kembali. En, kamu menerobos. Petik 2 Yue Ni Chang, yang telah menelan objek roh tempering tubuh dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam penyempurnaan viscera sukses kecil, berada dalam kondisi kultivasi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, ketika dia menemukan bahwa Yue Chen Feng telah menembus ke alam abadi binatang surgawi level 3 dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya telah menjadi beberapa kali lebih kuat, dia mengungkapkan ekspresi keheranan yang mendalam. Orang-orang yang mengejar kita tadi muncul. Mo Yuan menggunakan tulang kristal ajaib untuk menyewaku untuk melenyapkan mereka, dan aku menggunakan tulang kristal ajaib itu untuk menerobos. Yue Chen Feng tidak ingin mengungkapkan keberadaan otak pemakan dewa dan menjelaskan secara samar. Tulang kristal ajaib, apa itu? Sesuatu yang memungkinkan Yue Chen Feng menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 1 hanya dalam beberapa jam jelas tidak biasa. Yue Nichang sedikit mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah kristal yang mengandungki iblis yang kuat, Yue Chen Feng hanya menjelaskan dan memberi tahu Yue Nichang asal dari tulang kristal ajaib. Tulang kristal ajaib itu berasal dari gua bawah laut. Mata besar Yue Nichang yang indah memancarkan sinar cahaya saat dia dipenuhi dengan minat terhadap gua bawah laut. Gua imortal di bawah air itu seharusnya menjadi tanah peluang. Tapi menurut Mo Yuan, tiga aliansi pedagang besar tidak dapat menembus penghalang luar dan memasuki gua imortal selama lebih dari seribu tahun. Saya pikir gua imortal seharusnya menjadi sangat menakutkan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Tanpa kekuatan, bahkan jika ada kesempatan di depan kita, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Nichang, apakah kamu ingin mengambil risiko untuk menerobos ke alam leluhur binatang yang mendalam? Ye Chen Feng menatap wajah menawan Yue Nichang dan bertanya. Apakah kamu memiliki cara untuk membantuku menerobos ke alam leluhur binatang yang mendalam? Yue Nichang telah terjebak di alam abadi binatang surgawi level 6 selama bertahun-tahun. Dia tahu kesulitan menerobos ke alam leluhur binatang suan. Ketika dia mendengar pertanyaan Ye Chen Feng, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala saat dia bertanya dengan antisipasi. Ia, kami memiliki cukup inti jiwa peringkat bumi pada kami sekarang. Jika kami menggabungkan semua inti jiwa peringkat bumi ini ke dalam tubuh Anda, Anda harus dapat menerobos ke alam leluhur binatang yang mendalam dengan kekuatan inti jiwa peringkat bumi. Namun, dengan begitu banyak inti jiwa tingkat bumi yang meledak di tubuh Anda pada saat yang sama, energi yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan tubuh Anda. Oleh karena itu, Anda hanya dapat menggunakan metode ini setelah Anda mengolah tahap pemurnian jeroan Anda ke tahap keberhasilan awal dan tingkatkan vitalitas 5 jeroan dan 6 usus Anda dan daya tahan tubuh Anda. Jika tidak, tubuh Anda akan meledak dari energi inti jiwa tingkat bumi dan mati. Ye Chen Feng memberi tahu Yue Nichang idenya secara detail. Baiklah, tunggu sampai aku mencapai tahap kesuksesan kecil dari tahap pemurnian jeroan, lalu aku akan bertaruh. Meskipun Yue Nichang tahu bahwa metode ini sangat berbahaya dan bisa kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati, ini memang cara yang baik untuk menerobos ke alam leluhur binatang Xuan. Untuk menerobos ke alam leluhur Xuan Bis dan mengejar Dao tanpa batas, dia memutuskan untuk bertaruh. Cheng Feng, aku akan terus berkultivasi. Yue Nichang menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan benda spiritual tempering tubuh lainnya. Dia menggunakan mantra jiwa untuk menyempurnakannya dan terus meredam lima jeroan dan enam ususnya dan pulih dari luka-lukanya. Saat Yue Nichang sedang berkultivasi, Yue Chen Feng mengeluarkan kantong Qian Kun yang diperolehnya dari membunuh General Bai dan yang lainnya. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia mematahkan batasan di dalam kantong Qian Kun dan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Satu senjata bumi kelas tinggi, tiga senjata bumi kelas menengah, 21 senjata bumi kelas rendah, 67 senjata roh kelas atas, 5 inti jiwa peringkat bumi, 31 inti jiwa peringkat roh, 32 kristal jiwa kelas menengah, dan 680 ribu kristal jiwa tingkat rendah. Setelah memeriksa kantong Qian Kun General Bai dan yang lainnya, Yue Chen Feng tersenyum puas. Waktu berlalu hari demi hari. Karena sejumlah besar sol kores yang diambil sebelumnya, tubuh Yue Chen Feng dipenuhi dengan racun pil dalam jumlah besar. Sementara Yue Nichang menempa lima jeroan dan enam ususnya, Yue Chen Feng menggunakan kekuatan Chaos Divine Wood untuk terus-menerus memperbaiki racun pil ini. Jika racun pil ini tidak dihilangkan, itu akan sangat mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Pada hari keempat kultivasi Yue Nichang, kekuatan fisik yang kuat dilepaskan dari tubuh panas Yue Nichang. Setelah memurnikan inti jiwa peringkat bumi dan beberapa ramuan spiritual tempering tubuh, Yue Nichang akhirnya mencapai tahap keberhasilan kecil dari tahap pemurnian jeroan. Luka-lukanya sembuh total, dan kekuatan fisiknya mencapai 20 ribu jin. Fiu, akhirnya aku berhasil. Aku sudah pulih ke kekuatan puncakku. Yue Nichang menghela nafas lega, dan terbangun dari kultivasinya. Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya telah meroket, dan senyum puas muncul di wajahnya yang mempesona. Nichang, istirahatlah, lalu aku akan membantumu menerobos ke Swan Beast Great Master Realm. Ye Chen Feng menatap wajah tersenyum Yue Nichang, dan berkata dengan lembut. Saya tidak perlu istirahat. Saya merasa kondisi tubuh saya lebih baik dari sebelumnya. Saya bisa langsung menerobos ke alam guru besar Swan Beast, Yue Nichang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas. Bagus, kalau begitu kamu duduk dengan punggung menghadapku. Aku akan menusuk kulitmu sebentar lagi, dan memasukkan empat inti jiwa peringkat bumi ke titik akupunturmu untuk membantumu membuat terobosan terakhir. Mempertimbangkan daya tahan fisik Yue Nichang, Ye Chen Feng memutuskan untuk memasukkan empat inti jiwa peringkat bumi ke dalam empat titik akupuntur utamanya. Melalui stimulasi acu poins, itu akan merangsang potensi penyerapan tubuh. Bagus. Yue Nichang mengangguk. Tanpa ragu sedikitpun, dia dengan cepat berbalik dan menyesuaikan kondisinya. Nichang, menggunakan metode ini untuk menerobos ke Swan Beast Great Master Realm mungkin sedikit menyakitkan, tetapi kamu harus menanggungnya. Jika tidak, kamu akan gagal. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, dan dengan sungguh-sungguh menasihati. Jangan khawatir, Xing Chen, aku bisa menanggungnya. Yue Nichang mengangguk, dan berkata dengan tegas. Kalau begitu mari kita mulai. Dengan mengatakan itu, empat sinar tajam terbang keluar dari jari Ye Chen Feng, dan menembus kulit Yue Nichang, meninggalkan empat lubang berdarah di punggungnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menembakkan empat inti jiwa peringkat bumi yang telah dia persiapkan sebelumnya ke dalam tubuh Yue Nichang, dan menggabungkannya ke dalam titik akupunturnya. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan jiwa meletus di titik akupuntur Yue Nichang. Kekuatan jiwa yang tak terbatas seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menyakitkan sehingga tubuhnya berkedut, dan darah mengalir keluar tanpa henti. Menyaring Empat titik akupuntur utama memancarkan rasa sakit yang menusuk, dan Yue Nichang, yang potensi fisiknya distimulasi sedikit demi sedikit, menggertakkan giginya dan menahannya dengan getir. Dia dengan cepat menyempurnakan kekuatan jiwa tak terbatas yang melonjak ke dalam tubuhnya, dan menerobos ke alam mas terbesar binatang Suan. Nilai inti jiwa peringkat bumi sebanding dengan item bumi, dan kekuatan jiwa yang terkandung di setiap inti jiwa peringkat bumi bahkan lebih mencengangkan. Jika orang biasa mengambil dua inti jiwa peringkat bumi pada saat yang sama, mereka tidak akan mampu menahannya, apalagi menggabungkan empat inti jiwa peringkat bumi ke dalam tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Perlahan, di bawah pengaruh kekuatan jiwa tak terbatas yang dilepaskan oleh empat inti jiwa peringkat bumi, luka Yue Nichang menjadi semakin parah. Lambat laun, dia tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh empat inti jiwa peringkat bumi pada saat yang sama, dan retakan yang jelas muncul di permukaan kulitnya. 192. Huh, aku melebih-lebihkan ketahanan fisik Nichang. Melihat bahwa Yue Nichang akan meledak dari kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh empat pil jiwa peringkat bumi, Ye Chen Feng segera mengeluarkan air takdir surgawi dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Nilai air nasib surgawi sebanding dengan mata air kehidupan, dan kemampuan regeneratifnya tidak terbayangkan. Setelah menyatu dengan air takdir surgawi, tubuh retak Yue Nichang dengan cepat sembuh. Lorong dan organ dalamnya yang rusak juga pulih dengan cepat. Meskipun hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dia menderita rasa sakit yang lebih hebat. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh empat pil jiwa peringkat bumi meresap ke setiap sudut tubuhnya, dan sejumlah besar darah hitam merembes keluar dari pori-porinya. Membersihkan lorongnya, sepertinya Nichang hampir menerobos. Dia bisa menerobos kapan saja. Langkah terpenting bagi dewa binatang surgawi untuk menerobos keleluhur binatang suan adalah membersihkan lorong dan membuang kotoran di dalam tubuh. Ini akan membuat kekuatan jiwa dalam tubuh lebih murni, dan sangat meningkatkan kekuatan fisik. Nichang telah mengolah alam pemurnian daging ke alam sukses besar, dan darah di tubuhnya seperti asap. Dia seharusnya mampu menahan kehilangan darah. Melihat tubuh Yue Nichang semakin berdarah, Ye Chen Feng tidak bisa menahan keringat untuknya. Jika Yue Nichang tidak dapat bertahan, semua usahanya akan sia-sia, dan kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Waktu berlalu, dan Yue Nichang, yang berada di ambang kehancuran, mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Meskipun setiap menit dan detik merupakan siksaan baginya, Yue Nichang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya meningkat pesat. Leluhur binatang suan, terobosan. Setelah lebih dari dua jam, energi dari empat pil jiwa Ertrang telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Meminjam kekuatan jiwa yang tak terbatas di tubuhnya, Yue Nichang mencoba yang terbaik untuk menerobos kemacetan. Setelah empat kali percobaan berturut-turut, Grinding Moon Raiman, yang telah mengalami begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menerobos ke alam leluhur binatang buas mistik. Garis-garis cahaya kuning pucat bersinar dari tubuhnya, dan kekuatan jiwanya meningkat lebih dari lima kali lipat saat dia menerobos. Kekuatan fisiknya juga sangat meningkat. Huff, huff, akhirnya aku berhasil menembusnya. Yue Rai Sang terengah-engah. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya melonjak melalui tubuhnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Nichang, istirahatlah yang baik dan mandi. Aku akan menunggumu di luar. Yue Nichang berhasil menembus wilayahnya. Hati gantung Ye Chen Feng juga tenang. Dia dengan lembut menasihatinya dan berbalik untuk pergi. Ya, ini berangin. Ketika Ye Chen Feng datang ke geladak, dia melihat langit biru tertutup awan gelap. Hembusan angin menyapu dari awan gelap, bertiup ke permukaan laut dan menimbulkan gelombang besar. Lihatlah ke langit, badai akan datang. Saat ini, Mo Yuyan berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Dia mengenakan gaun sutra biru langit, dan rambut hitam panjangnya digulung di atas kepalanya. Tubuh anggunnya memancarkan aura yang mempesona. Nonamo, seberapa jauh kita dari Pulau Bintang Tiga sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut sambil menatap Mo Yuyan. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin laut. Cheng Feng, kita bisa dianggap akrab satu sama lain sekarang. Di masa depan, kamu bisa memanggilku Yuyan. Memanggilku Nonamo terlalu jauh. Mo Yuyan mengedipkan matanya yang besar saat dia melihat wajah halus Ye Chen Feng dan menunjukkan senyum lembut. Oke. Ye Chen Feng juga orang yang riang. Selain itu, dia membutuhkan aliansi pedagang tinta kuno sekarang. Dia tidak ingin memaksakan hubungan mereka, jadi dia menganggup dan setuju. Melihat Ye Chen Feng setuju, senyum Mo Yuyan menjadi lebih lebar. Dia berkata, jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mencapai Pulau Bintang Tiga dalam seminggu. Oh benar, Yuyan, aku punya beberapa barang yang ingin aku jual. Aku ingin tahu apakah aliansi pedagang tinta kuno-mu akan menerimanya. Sebagai tindakan pencegahan, Ye Chen Feng ingin menukar beberapa kristal jiwa kelas menengah jika terjadi keadaan darurat. Tentu saja, apa yang ingin kamu jual? Mo Yuyan bertanya dengan senyum tipis. Ye Chen Feng menyerahkan kantong spasial yang berat kepada Mo Yuyan dan bertanya, coba lihat dan lihat berapa banyak kristal jiwa kelas menengah yang bisa ditukar dengan benda-benda ini. Ini, rampasan perangmu dari membunuh-pembunuh iblis hitam, kan? Mo Yuyan melepaskan kekuatan jiwanya untuk memindai kantong spasial. Dia menemukan bahwa itu penuh dengan roh dan item kelas bumi dan bertanya dengan heran. Iya, ada tiga item kelas bumi kelas menengah, 21 item kelas bumi kelas rendah, dan 67 item roh kelas atas. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, dia meninggalkan blood demon spear bermutu tinggi di belakang. Cheng Feng, aku tidak punya banyak kristal jiwa kelas menengah yang tersisa. Aku hanya bisa memberimu 110 ribu untuk saat ini. Namun, ketika aku mendapatkan kembali kendali aliansi pedagang tinta kuno, aku pasti akan memberimu 40 ribu lagi. Mo Yuyan dibesarkan di aliansi pedagang tinta kuno, jadi dia sangat jelas tentang nilai roh dan item tingkat bumi. Namun, untuk mengjelat Ye Chen Feng dan lebih dekat dengannya, dia sengaja menaikkan harganya. Oke, kesepakatan. Dia telah memperoleh 110 ribu kristal jiwa kelas menengah dari Mo Yuyan. Selain keuntungannya dari membunuh White Demon General dan yang lainnya, Ye Chen Feng sekarang memiliki total 160 ribu kristal jiwa kelas menengah. Ini cukup untuk menahan serangan Sword Spirit Puppet untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, Yuyan, di mana benua Singluo yang ingin kamu tuju? Ye Chen Feng bertanya. Kenapa, Cheng Feng, apakah kamu ingin pergi ke benua Singluo? Mo Yuyan bertanya dengan lembut dengan tatapan rumit di matanya. Ya, aku ingin pergi ke sana. Ye Chen Feng mengangguk. Benua Singluo adalah benua paling timur di Laut Utara. Dikatakan bahwa itu sangat luas dan kaya akan sumber daya. Apalagi budaya seni bela dirinya sangat makmur dan warisan seni bela dirinya sangat kuat. Namun, untuk mencapai benua Singluo, selain perjalanan panjang, kamu juga harus menyeberangi Laut Caotik. Laut Caotik dapat dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di Laut Utara. Tidak hanya ada banyak binatang yao di sana, tetapi ada juga kota pembantaian. Legenda mengatakan bahwa orang-orang di sana adalah orang yang sangat kejam dan jahat. Itu sangat berbahaya. Mo Yuyan memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Laut Caotik, kota pembantaian. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa Laut Utara akan memiliki tempat yang begitu istimewa. Dia menjadi tertarik padanya. Chen Feng, meskipun kamu sangat kuat, aku menyarankan kamu untuk tidak pergi ke Lautan Caotik, dan terlebih lagi, jangan memasuki kota pembantaian. Karena bahkan jika kamu adalah jenius tak tertandingi dari benua bintang Luo, itu sangat sulit keluar setelah masuk. Mo Yuyan melihat perubahan ekspresi Ye Chen Feng dan menebak bahwa dia tertarik dengan Laut Caotik. Dia dengan ramah mengingatkannya. Iya, tapi jika ada kesempatan, aku akan tetap pergi ke sana. Ye Chen Feng dengan sepenuh hati mengejar Dau tanpa batas. Dia tidak akan terhalang oleh rintangan. Ngomong-ngomong, Chen Feng, apakah kamu dan nona Yue benar-benar suami istri? Berdiri bersama Ye Chen Feng, Mo Yuyan tiba-tiba merasa sangat tenang. Dia menggigit bibirnya dan bertanya. Apa, menurutmu kita tidak mirip? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat wajah lembut Mo Yuyan. Memang, kamu tidak mirip. Lagi pula, aku merasa nona Yue masih perawan. Mo Yuyan mengangguk. Chen Feng, apa yang kalian berdua bicarakan? Tepat ketika Ye Chen Feng tidak tahu bagaimana menjawab, Yue Nichang, yang telah mandi dan mengganti pakaiannya, membersihkan kotoran di tubuhnya, dan berganti menjadi gaun merah cerah. Memancarkan persona yang unik, dia perlahan berjalan. Kita berbicara tentang Laut Utara. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Nona Yue, kamu menerobos. Merasa bahwa aura Yue Nichang telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, Mo Yuyan sedikit terkejut saat dia bertanya. Iya, dengan bantuan Chen Feng, aku baru saja menerobos ke alam leluhur binatang mistik tingkat pertama. Yue Nichang mengangguk dan berpura-pura bersikap manis saat dia berkata. Baiklah, sebentar lagi akan hujan. Ayo kembali. Yue Nichang dengan intim memegang lengan Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah istri yang baru menikah saat dia berkata dengan lembut. Setelah berbicara, Yue Nichang tidak menunggu Ye Chen Feng berbicara dan dengan paksa menariknya pergi. Kalian berdua benar-benar bukan suami istri. 193. Tristar's Island adalah sebuah pulau yang membentang ratusan ribu mil di Laut Utara. Melihat dari jauh, seluruh Pulau Bintang Tiga seperti benua besar, luas dan tak terbatas. Karena lingkungan geografis khusus Pulau Bintang Tiga, pulau itu kaya akan sumber daya dan semangat ki. Banyak klan dan kekuatan lahir di sini, dan mereka juga memiliki warisan seni bela diri sendiri. Tiga kekuatan terkuat di Tristar's Island adalah aliansi pedagang bintang surgawi, aliansi pedagang awan soliter, dan aliansi pedagang tinta kuno. Mereka menguasai sebagian besar Pulau Bintang Tiga dan merupakan penguasa mutlak. Pada saat ini, ruang perjamuan yang dihias dengan mewah oleh aliansi pedagang tinta kuno sedang bernyanyi dan menari. Sepuluh penari jangkung dan cantik dengan gaun putih panjang perlahan menggerakkan tubuh mereka mengikuti alunan musik yang merdu, menambah keceriaan dan menambah kemeriahan musik. Mo Fengu, yang mengendalikan aliansi pedagang tinta kuno dengan cara berdarah, duduk di kursi utama Ola dengan senyum di wajahnya. Dia mengundang empat ria parubaya berjubah hitam dengan aura yang kuat. Kempat ria berjubah hitam ini adalah empat dari delapan jenderal iblis hitam, jenderal iblis hijau, jenderal iblis azure, jenderal iblis biru, dan jenderal iblis ungu. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di ruang perjamuan. Dia pergi ke sisi Mo Fengu dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Kakak kedua, ada apa? Mata Mo Fengcao sedikit mabuk. Dia melirik pria berjubah abu-abu dan sedikit mengernyit. Haha, tentu saja itu hal yang bagus. Setelah mendengar laporan pria berjubah abu-abu itu, mata datar Mo Fengu bersinar terang. Dia berkata dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, menurut informasi dari mata-mata, kapal kecil Mo Yuyan itu muncul di perairan pantai dan melaju kencang menuju pelabuhan. Saya pikir kapal mereka harus dikendalikan oleh iblis putih. Sungguh, bagus sekali. Kami akhirnya menangkap sundal kecil itu. Mata Mo Fengcao berbinar saat dia tertawa. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Mo Yuyan kembali kali ini untuk membalas dendam. Kali ini, kami berhasil menangkap Mo Yuyan dan yang lainnya, berkat bantuanmu. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian berempat. Mo Fengu, yang dalam suasana hati yang sangat baik, mengangkat cangkirnya dan meminum anggur di dalamnya dengan semangat tinggi. Pemimpin klan Mo, kamu terlalu sopan. Kami telah menerima komisimu, jadi tentu saja kami harus melakukan sesuatu untukmu. General Iblis Biru yang tinggi dan kokoh, yang mengenakan jubah biru dan berjanggut lebat, berkata dengan suara yang dalam. Tepat ketika Mo Fenggu dan yang lainnya secara keliru mengira bahwa Mo Yuyan telah ditangkap oleh Iblis Putih dan dibawa kembali, kapal Mo Yuyan dengan cepat tiba di tepi pelabuhan Pulau Bintang Tiga. Cheng Feng, Pulau Bintang Tiga ada di depan. Menghadap angin laut, Mo Yuyan berdiri di geladak, rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin. Wajahnya sedikit pucat saat dia menunjuk ke pulau luas di depannya. Jangan khawatir, ketika kita mencapai Pulau Bintang Tiga, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan semuanya pada kami. Ye Chen Feng melihat bahwa ekspresi Mo Yuyan tidak terlalu bagus dan tahu apa yang dia khawatirkan. Cheng Feng, terima kasih. Aku serahkan semuanya padamu, kata Mo Yuyan berterima kasih. Jangan khawatir, kami pasti akan membantumu mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Nona, ada dua kapal dari aliansi pedagang tinta kuno yang mendekati kita. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang murid aliansi pedagang tinta kuno di menara pengawas tiba-tiba berteriak. Abaikan mereka, kami hanya akan menagih. Mata tajam Ye Chen Feng menembus lapisan awan saat dia melihat kedua kapal yang semakin dekat. Mendengar perintah Ye Chen Feng, kapal aliansi pedagang tinta kuno meningkatkan tenaga kuda, menciptakan gelombang besar yang langsung menerobos kedua kapal dan menuju pelabuhan Pulau Bintang Tiga. Apa? Mo Yuyan tidak ditangkap. Kapal mereka sudah dekat pelabuhan. Ketika Mo Feng Gu, yang sedang menunggu berita setelah makan dan minum sepuasnya, mendengar bahwa Mo Yuyan tidak ditangkap oleh Jenderal Iblis Putih, dia terkejut dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Mungkinkah pihak ketiga ikut campur? Mo Feng Gu bergumam pada dirinya sendiri. Karena Mo Yuyan berani tiba-tiba kembali, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kalau tidak, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Mo Feng Gu merasa sangat gelisah. Kepala keluarga Mo, jangan khawatir. Aku akan menggunakan mutiara komunikasiku untuk menghubungi Jenderal Iblis Putih. Kebenaran akan segera terungkap. Meskipun kembalinya Mo Yuyan secara tiba-tiba agak aneh, keempat Jenderal Iblis Hitam tidak percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Jenderal Iblis Putih. Seseorang dengan rambut ungu panjang dan bekas luka yang jelas di wajahnya, Jenderal Iblis ungu bertanya. Meskipun matanya kecil, mereka berkedip dengan cahaya yang tajam. Waktu perlahan berlalu, setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Jenderal Iblis ungu masih belum bisa menghubungi Jenderal Iblis Putih. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah, semuanya, ayo pergi ke pelabuhan. Aku ingin melihat apa yang diandalkan oleh Mo Yuyan. Oke. Meskipun Mo Feng Gu dan saudaranya bahkan lebih gelisah tentang Jenderal Iblis Putih, mereka tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Mereka segera mengumpulkan ahli mereka dan mengikuti keempat Jenderal Setan Hitam ke pelabuhan. Saat mereka tiba di pelabuhan, kapal Mo Yuyan baru saja berlabuh di sana. Cheng Feng, keduanya adalah pengkhianat yang membunuh ayahku dan mengambil alih-aliansi pedagang tinta kunoku. Mo Yuyan, yang berdiri di geladak, memandang Mo Feng Gu dan Mo Feng Chau yang sedang bergegas. Tubuh halusnya tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia berkata dengan penuh kebencian. Yuyan, siapa keempat orang itu? Tatapan tajam Ye Chen Feng menyapu Mo Feng Chau dan Mo Feng Gu, mengunci keempat Jenderal Setan Hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bertanya dengan suara rendah. Sepertinya mereka adalah empat Jenderal Iblis Hitam. Mo Yuyan mengenali keempat Jenderal Setan Hitam dari pakaian mereka. Jenderal Setan Hitam sebenarnya mengirim empat Jenderal Setan Hitam untuk mengawasi keluarga Mo Anda. Tampaknya kerjasama antara keluarga Mo dan Setan Hitam tidak sederhana. Setelah mengetahui identitas keempatnya, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Jika keluarga Mo benar-benar berkolusi dengan Setan Hitam, maka dia kemungkinan besar akan menderita balas dendam dari Setan Hitam karena membasmi Mo Feng Gu dan Mo Feng Chau. Sepertinya membantu Mo Yuyan mengambil alih aliansi pedagang tinta kuno tidak sesederhana yang kukira. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Mo Yuyan, kamu pelacur kecil, kamu benar-benar berani untuk kembali. Mo Feng Gu seperti ular berbisa saat menatap Mo Yuyan. Matanya memancarkan cahaya dingin yang pekat. Saya kembali untuk membalas dendam atas kematian orang tua saya dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya. Wajah dingin Mo Yuyan mengungkapkan kebencian yang mendalam saat dia menjawab dengan niat membunuh. Kalian berempat, bisakah kalian merasakan ada seorang ahli yang mengawasi kapal? Mendengar suara percaya diri Mo Yuyan, Mo Feng Gu bertanya dengan rasa bersalah. Jangan khawatir, kepala keluargamu. Hanya ada satu ahli sekte binatang mendalam di kapal. Itu sepenuhnya di bawah kendali kita. Jenderal setan ungu yang kuat berbisik. Jadi itu hanya gertakan. Setelah mengetahui bahwa tidak ada ahli di kapal Mo Yuyan, Mo Feng Gu dan Mo Feng Gu menghela nafas lega dan menunjukkan senyum kejam. Kalian berempat, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Selama kalian berempat membantu kami menangkap Mo Yuyan, aku berjanji akan memberi kalian berempat tambahan 50% dari hadiah. Untuk menangkap Mo Yuyan dan mendapatkan kunci gua bawa air, Mo Feng Gu berjanji di depan semua orang. En, serahkan pada kami. Keempat jenderal iblis mengangguk. Empat makhluk roh ganas muncul di tubuh mereka, terjalin dengan cahaya kuning yang membuat orang sulit membuka mata. Mengaum. Saat keempat jenderal iblis memanggil binatang roh mereka dan melepaskan aura mereka, raungan naga bernada tinggi datang dari tubuh Ye Chen Feng. Naga darah yang panjangnya ratusan meter, tertutup sisik naga merah, dengan cakar tajam dan tanduk naga mirip karang di kepalanya muncul di tubuh Ye Chen Feng dan berputar di atas kepalanya. Merasakan kekuatan naga dari naga darah, aura keempat makhluk roh segera ditekan. Banyak murid yang lebih lemah dari aliansi pedagang tinta kuno ketakutan setengah mati. Banyak dari mereka sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah, berkedut di sekujur tubuh. Naga, binatang roh orang itu sebenarnya adalah naga. Melihat naga darah berputar-putar di atas kepala Ye Chen Feng, semua orang, termasuk keempat jenderal iblis, terkejut. Merasakan kekuatan naga dari jarak dekat, hati Mo Yuan bergetar, dan matanya menyalakar naga irah. Nih Chang, ayo pergi. 194. Pedang bunuh instan. Tubuh geser Ye Chen Feng di udara tiba-tiba berakselerasi, dan kekuatan pedangnya yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bayangan pedang yang sangat tipis dalam sekejap. Dengan kecepatan luar biasa, itu menusuk ke arah yang terkuat dari empat jenderal iblis, jenderal iblis hijau. Cakar hantu hijau. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Ye Chen Feng, pupil green dimen general menyusut, dan tangan kanannya, yang mengenakan sarung tangan hijau zamrut tingkat tinggi bumi, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan jiwa yang mengepul terkondensasi menjadi cakar hantu yang terbungkus benang jiwa hijau zamrut, meraih pedang pembunuh instan Ye Chen Feng. Meskipun green ghost claw yang digunakan oleh green dimen general adalah keterampilan jiwa tingkat bumi tingkat menengah, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan setelah diperkuat oleh alat jiwa tingkat bumi tingkat tinggi, dan wilayahnya jauh di atas wilayah Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya lebih dari 150 ribu kilogram, pedang surgawi kesalahan raksasa, kekuatan pedang yang sempurna, dan amplifikasi kekuatan jiwa dari binatang spiritualnya, naga darah, untuk menutupi perbedaan di alam. Ditambah dengan fakta bahwa seni pedang pemusnahan adalah keterampilan jiwa kelas atas bumi, kekuatan serangan Ye Chen Feng benar-benar melampaui jenderal setan hijau. Cih! Cahaya pedang yang tajam melintas, dan cakar hantu hijau yang digunakan oleh jenderal setan hijau ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng. Cahaya pedang yang sangat tajam menusuk tangan kanan jenderal iblis hijau seperti pisau panas menembus mentega, menusuk lubang berdarah di tangan kanannya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mo Feng Gu memandang Ye Chen Feng dengan tak percaya, tidak berani membayangkan apa yang dilihatnya. Meskipun saat Ye Chen Feng memadatkan naga darah binatang spiritualnya, Mo Feng Gu dan yang lainnya sangat terkejut, tetapi ada celah yang tidak dapat diatasi antara Ye Chen Feng dan jenderal setan hijau. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa kekuatan serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan. Item surga, kamu memiliki item surga di tanganmu. Merasakan kekuatan serangan dari Giant Vault Heavenly Sword, ekspresi green dimen general berubah drastis, dan tubuhnya berkelebat, ingin mengelak. Air roh frost yang mendalam, segel es. Saat jenderal iblis hijau mengelak, udara dingin yang menusuk tulang dipancarkan dari tubuhnya, membekukan udara dan membombardir tubuh jenderal iblis hijau, membekukan tubuhnya secara paksa. Telapak awan. Lebih dari 150 ribu kilogram kekuatan di tubuh Ye Chen Feng langsung meletus, melonjak ke telapak tangan kanannya, dan meledakan delapan telapak tangan penusuk awan yang tumpang tindih dan kuat. Ledakan. Gelombang udara tak berujung langsung menyapu, dan tubuh beku jenderal setan hijau, tubuh jenderal setan hijau, baju besi jiwa jenderal setan hijau pecah-pecah. Jiwa kental, jiwa, 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 jiwa armor baju besi jiwa, jiwa. Jenderal iblis. Pergeseran hantu. Menghadapi serangan gabungan dari azure di menjeneral dan dua lainnya, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng, dan dia memanggil sembilan bayangan dalam sekejap. Kecepatannya diperkuat sembilan kali lipat, dan dia seperti sambaran petir. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menghindari keterampilan jiwa ketiganya dan muncul di belakang jenderal setan hijau, yang menjadi pucat karena ketakutan. Pengapian jiwa. Pada saat kritis ini, jenderal iblis hijau yang terluka parah menyulut kekuatan jiwanya sendiri, memadatkannya menjadi tengkorak kuning pucat. Itu melepaskan pekikan yang menusuk tulang, menyerang Ye Chen Feng. Bentuk pedang sempurna, tebasan bayangan angin. Tengkorak jenderal setan hijau yang terkondensasi dari kekuatan jiwa yang terbakar menyerang. Kekuatan pedang Ye Chen Feng yang sempurna meletus sekali lagi, menyatu dengan pedang surgawi sesar raksasa bersama dengan kekuatan 150 ribu jin, memaksimalkan kekuatan ofensif pedang surgawi sesar raksasa. Pedang berat menebas udara. Sinar pedang panjang memanjang lebih dari 10 meter dan membentuk busur. Itu tampak seperti bulan sabit yang turun ke dunia fana. Itu menghancurkan kerangka kuning dan tanpa ampun menebas tubuh jenderal setan hijau. Itu menembus pertahanannya dan memotong setengah dari tubuhnya. Ah! Dengan separuh tubuhnya terpotong, Green dimenjeneral dengan menyakitkan jatuh kegenangan darah. Lolongannya yang menyedihkan bergema di antara langit dan bumi, bertahan lama. Kamu mencari kematian. Melihat jenderal iblis hijau yang sekarat terbaring dalam genangan darah, jenderal iblis azure dan dua lainnya sangat marah. Mereka semua menggunakan kartu truf mereka dan melancarkan serangan gemuruh ke arah Ye Chen Feng. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Yue Ni Chang, yang mengenakan gaun merah menyala dan memiliki tiga ekor rubah di belakangnya, menyerang dengan akuamun everlasting sword. Sinar pedang tajam terjalin dengan bayangan pedang tak berujung dan dengan paksa memblokir azure dimenjeneral dan dua lainnya. Meskipun Yue Ni Chang baru saja menerobos ke alam mistik bis Ancestor, dia mengolah perisai dewa enam meridian dan kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari azure dimenjeneral dan yang lainnya. Selain itu, binatang spiritualnya, rubah salju berekor tiga, sangat kuat. Dia tidak dirugikan dalam pertempuran sengit dengan azure dimenjeneral dan dua lainnya. Saat menggunakan Yue Ni Chang untuk memblokir azure dimenjeneral dan dua lainnya, tubuh Ye Chen Feng melonjak dengan cahaya darah yang tak ada habisnya, menyelimutinya dan green dimenjeneral yang sekarat. Taktik Pemakan Jiwa, Melahap Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menghadapi bahaya yang mungkin terjadi, Yue Chen Feng mengambil risiko dan menggunakan taktik pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritual jenderal setan hijau. Ah ah! Di tengah raungan menyakitkan dan menakutkan jenderal setan hijau, binatang spiritual di kepalanya berubah menjadi kekuatan jiwa yang agung dan dengan gila mengalir ke tubuh Yue Chen Feng. Setelah melahap binatang spiritual green dimenjeneral, kekuatan jiwa Yue Chen Feng meroket. Dia menghancurkan kepala green dimenjeneral dengan satu kaki dan muncul di samping Yue Nichang dengan Titanic Vault Heavenly Sword di tangannya untuk membantunya menangani Azure Dimenjeneral dan dua lainnya. Saat kekuatan fisik Yue Chen Feng benar-benar meletus, dia menebas dengan Titanic Vault Heavenly Sword lagi dan lagi. Sinar pedang, yang diisi dengan 150 ribu kilogram kekuatan dan kekuatan pedang yang sempurna, seperti gelombang pasang. Serangan terus-menerus menghancurkan serangan purple dimenjeneral dan memaksanya untuk mundur terus-menerus. Darah di tubuhnya bergolak hebat. Kuat, terlalu kuat. Aku belum pernah melihat seorang jenius yang bisa membunuh musuh empat tingkat lebih tinggi darinya. Jika Yue Chen Feng tidak mati, dia pasti akan menjadi raja yang tak tertandingi atau bahkan seorang kaisar. Berdiri di geladak dan menyaksikan Yue Chen Feng dengan cepat membunuh jenderal setan hijau dan memaksa jenderal setan ungu kembali, Penatua Mei sangat terkejut dan tidak bisa menahan nafas. Elder Mei, menurutmu apakah kita memiliki kesempatan untuk mempertahankan Yue Chen Feng di aliansi pedagang tinta kuno? Kekuatan tirani Yue Chen Feng telah sepenuhnya menaklukkan hati Mo Yuan. Hatinya bergetar dan dipenuhi kekaguman. Nona muda, menurutmu apakah seorang jenius seperti dia akan bersedia tinggal di aliansi pedagang tinta kuno kita? Dengan bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan di benua Xing Luo, dia akan berada di puncak. Penatua Mei melihat wajah indah Mo Yuan dan menebak pikirannya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, apakah benar-benar tidak ada kesempatan? Mo Yuan menggigit bibirnya dengan ringan dan bergumam pada dirinya sendiri dengan enggan. Pedang bunuh instan. Setelah benar-benar menekan jenderal setan ungu dalam hal pelanggaran, tubuh Yue Chen Feng bergerak. Sinar pedang lain yang melampaui kecepatan cahaya merobek langit, merobek tanah saat menembus ke arah dada jenderal setan ungu. Kekuatan pedang Yue Chen Feng telah mencapai puncaknya. Dimanapun pedang kilewat, cahaya pedang yang dalam akan muncul di tanah yang keras. Qi Pedang Yue Chen Feng mendarat di pedang yang telah buru-buru diblokir oleh jenderal setan ungu. Serangan tajam langsung menembus pedang dan menusuk ke bahu purple demon general, langsung merobeknya bersama dengan seluruh lengan kanannya. Serangan pedang tunggal telah sangat melukainya. 195 Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan tangkap Mo Yu Yan! Menghadapi serangan kekuatan penuh Moon Raimen secara langsung, Blue Demon, yang kidan darahnya bergolak di tubuhnya, menahan darah yang hampir menyembur keluar dari mulutnya. Siapa berani? Nona adalah pemimpin aliansi pedagang tinta kuno. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mengambil nyawamu. Penatua Hong berdiri di samping Mo Yu Yan, tatapannya tajam saat dia menatap para ahli yang gelisah dari aliansi pedagang tinta kuno saat dia menegur dengan keras. Hong Yun, kamu berani mengkhianatiku. Mo Feng Gu, yang matanya bersinar dengan cahaya mematikan, menggertakkan giginya. Mo Feng Gu, jika kamu tidak memaksakan pembatasan pada jiwaku, aku tidak akan mengkhianati Nona. Sekarang kamu telah kalah, kamu harus dengan patuh mengakui kejahatanmu. Penatua Hong mengabaikan mata jahat Mo Feng Gu dan Iblis Biru dan berkata tanpa mundur. Hong Yun, aku akan membunuhmu dulu. Mo Feng Gu, yang merupakan leluhur binatang mistik kelas 1, tidak bisa menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan raungan, dia bergabung dengan binatang spiritualnya dan hendak bergegas ke kapal untuk membunuh Penatua Hong dan yang lainnya dan menangkap Mo Yu Yan untuk mengancam Ye Chen Feng. Meriam kristal jiwa, serang. Tetua Mei, yang sudah siap, memerintahkan 16 meriam kristal jiwa untuk menyerang pada saat yang bersamaan. 16 meriam kristal jiwa seperti naga banjir, berfluktuasi di udara dan membombardir Mo Feng Gu, yang ekspresinya sangat berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan 16 meriam kristal jiwa, keahlian jiwa Mo Feng Gu hancur secara paksa. Dia juga dibombardir oleh meriam kristal jiwa dari udara dan dihancurkan ke tanah, menciptakan kawah besar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mo Feng Gu, yang berlumuran darah, merangkak keluar dari kawah dan memerintahkan dengan keras, kapal aliansi pedagang Tinta Kuno, dengarkan perintahku. Serang dengan sekuat tenaga, siapapun yang menghancurkan kapal mereka akan diberi hadiah 1 juta rendah kristal jiwa kelas. Mo Feng Gu, Mo Feng Chow dan yang lainnya telah kalah. Ketika Tuan Muda Ye dan yang lainnya membunuh Jenderal Iblis Hitam, itu akan menjadi hari kiamat mereka. Apakah kamu ingin mati bersama mereka? Suara penatua Mei sangat tajam. Dia memperingatkan dengan aura yang mengesankan, yang menghalangi para ahli yang gelisah dari aliansi pedagang Tinta Kuno. Banyak pasang mata memandang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan kagum. Mereka tahu bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya adalah orang-orang yang akan menentukan nasib mereka, jadi mereka tidak bertindak gegabuh. Pergeseran Hantu Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan banyak energi, melemparkan intiroh peringkat bumi ke dalam mulutnya dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dengan kecepatan mutlak, dia meluncurkan serangan secepat kilat ke Jenderal Iblis Azure yang terluka parah yang kehilangan lengan kanannya. Peng-peng-peng. Setiap kali mereka bentrok, percikan api yang mencolok akan meledak. Ye Chen Feng, yang menggunakan teknik shifting pantom dan memegang Titanic Vault Heavenly Sword, benar-benar menekan valet Demon General dengan serangannya. Saat mereka berdua bertukar pukulan, bebatuan dan tanah semuanya meledak. Potongan puing yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Suara keras dari pertukaran pukulan menyebabkan riak muncul di udara. Jenderal Azure Demon, Jenderal Azure Demon, selamatkan aku. Melihat Jenderal Iblis Ungu akan kehilangan keberaniannya, Jenderal Iblis Biru berteriak minta tolong kepada Jenderal Iblis Biru yang menyerang Yueni Chang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka dengan patuh. Tebasan bayangan angin. Ye Chen Feng melonjak ke langit. Cahaya pedang bulan sabit yang tak berujung mengalir deras, seolah-olah bimas sakti sedang turun. Dengan fluktuasi yang menakutkan, pedang itu menebas ke arah Jenderal Iblis Ungu yang terluka parah yang muntah darah. Ledakan. Tebasan bayangan angin mendarat dibilah Jenderal Zimo yang membakar kekuatan jiwanya untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, tabrakan yang kuat memicu gelombang angin yang menakutkan yang menelan Jenderal Zimo dalam sekejap. Fluktuasi kekuatan yang sangat besar menyebabkan udara di sekitarnya berguling dengan cepat keluar. Retakan. Menghadapi tebasan bayangan angin Ye Chen Feng dengan kekuatan 300 ribu jin, Jenderal Zimo, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, membuat semua tulangnya hancur. Dia langsung jatuh ke tanah saat sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa lebih mati. Jenderal Zimo juga sudah mati. Mo Feng Gu dan Mo Feng Chow gemetar ketakutan. Ketika mereka melihat Jenderal Setan Hijau dan Jenderal Setan Ungu dibunuh oleh Ye Chen Feng, hati mereka jatuh ke dasar. Mereka hanya merasakan hawa dingin menembus punggung mereka, menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar. BKK kedua, orang itu terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Mo Feng Chow, yang pucat karena ketakutan, bertanya dengan suara tergagap sambil menatap Ye Chen Feng yang menyerang seperti air pasang. Kembali ke aliansi pedagang tinta kuno dan gunakan formasi kuno untuk menghadapi mereka. Pada saat ini, Mo Feng Gu tidak menyangka Jenderal Setan Biru dan Mo Feng Chow dapat membalikkan keadaan. Dia membawa Mo Feng Chow yang ketakutan bersamanya dan dengan cepat meninggalkan tempat yang merepotkan ini, melarikan diri ke aliansi pedagang tinta kuno. Melihat Mo Feng Gu dan Mo Feng Chow melarikan diri, Ye Chen Feng, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Jenderal King Demon General, tidak punya waktu untuk mengejar. Tubuhnya berkedip sedikit, berubah menjadi bayangan yang sangat cepat, menyerang Jenderal Iblis Biru yang kekar. Palem Pemecah Awan Ketika dia dekat dengan Jenderal Setan Biru, kekuatan seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak. Palem Radians Pemecah Awan yang menakutkan merobek udara dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyerang ke arah dada Jenderal Setan Biru. Tinju Gua Iblis Jenderal Iblis Biru meraung. Semua ototnya membengkak seketika. Vena-vena melilit di permukaan kulitnya seperti cacing tanah. Pada saat ini, dia meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Dia mengirimkan pukulan berat, menghadapi palem Pemecah Awan yang masuk secara langsung. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Energi tak terbatas meledak dengan luar biasa, seperti banjir gunung, menyapu sekeliling. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jenderal Setan Biru, yang lahir dengan kekuatan ilahi, sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Namun, ketika dia menghadapi telapak Pemecah Awan Ye Chen Feng secara langsung, dia menemukan bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng sebenarnya beberapa kali lebih besar darinya. Ini membuatnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Darahnya bergolak saat dia mundur terus-menerus. Pedang bunuh instan. Memanfaatkan kesempatan ketika Jenderal Setan Biru kehilangan kendali, kekuatan pedang lengkap berkumpul di Pedang Surgawi Kesalahan Raksasa. Pedang dengan kekuatan lebih dari 150 ribu kilogram berdesir di udara. Cii. Dengan suara kain robek, Ye Chen Feng menjadi satu dengan pedang. Pedangnya membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi saat menusuk ke arah dada Blue Demon General. 13 Tinju Angin Iblis. Dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, Blue Demon General mengaktifkan potensi tubuhnya. Dalam sekejap, dia mengirimkan 13 lampu Tinju yang dikompres hingga batasnya. Dia terus membombardir pedang pembunuh instan Ye Chen Feng, memperlambat serangan sebanyak mungkin. Selesaikan kekuatan pedang, hancurkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia menahan serangan mengerikan dari 13 Tinju Angin Iblis dan melepaskan kekuatan pedang lengkapnya lagi. Dia dengan paksa menghancurkan keterampilan jiwa Jenderal Setan Biru. Air roh dingin yang mendalam, bekukan. Sama seperti Blue Demon General memanfaatkan penundaan Ye Chen Feng dan ingin menghindar, sejumlah besar kidingin terpancar dari tubuh Ye Chen Feng dengan paksa membekukan kakinya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang sangat cepat melintas di depan matanya. Itu menembus pertahanannya dan menggorok lehernya. Sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Bam! Sama seperti Blue Demon General menutupi tenggorokannya yang berdarah dan ingin keluar dengan paksa dan melarikan diri, Ye Chen Feng menggunakan pantom pergeseran dan berputar di belakangnya. Dia memukul kepalanya dengan telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, melukai roh jiwanya dan membuatnya pingsan. Setelah membuat Jenderal Iblis Biru pingsan, Ye Chen Feng muncul di samping Jenderal Iblis Hijau yang terkejut. Bersama dengan Yueni Chang, dia meluncurkan serangan seperti gelombang ke arahnya. Untuk menyerang Jenderal Setan Hijau, Ye Chen Feng menampilkan penguasaan kekuatan pedangnya secara ekstrim. Sudut setiap pedang sangat rumit, dan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Dia terus-menerus merusak tubuh Green Demon General. Segera, Jenderal Setan Hijau penuh dengan luka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tes cek! Saat dua lampu pedang tajam menyala, dua pedang Yueni Chang yang sangat cepat langsung memotong dua lengannya dan melukai tubuhnya dengan parah. Ni Chang, jangan bunuh dia. Aku harus membuatnya tetap hidup. 196 Setelah debu mengendap, pelabuhan yang dipenuhi dengan bau darah yang kuat menjadi sunyi. Sepasang mata yang menakjubkan menatap Ye Chen Feng. Cheng Feng, apa gunanya menjaga mereka tetap hidup? Yueni Chang bertanya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen Feng bersikeras untuk menjaga keduanya tetap hidup. Aku perlu mendapatkan sesuatu dari mereka. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan, tidak mengungkapkan keberadaan soul de foreign art. Setelah itu, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka. Membawa Blue Demon General dan Azure Demon General yang tidak sadarkan diri, dia melompat puluhan meter dan mendarat di geladak. Ada yang ingin kutanyakan pada mereka berdua. Tunggu aku di geladak. Ye Chen Feng menginstruksikan. Mengabaikan tatapan aneh dari Mo Yuan dan yang lainnya, dia menarik Jenderal Iblis Biru dan Jenderal Iblis Azure yang tidak sadarkan diri ke kabin yang sunyi. Dia dengan cepat mengoperasikan seni pemakan jiwa dan melahap binatang spiritual mereka. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki banyak racun pil yang tersisa di tubuhnya, yang sangat mempengaruhi kecepatan terobosannya. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir meluap setelah melahap binatang spiritual dari tiga ahli mistik bissek. Selama dia mau, dia bisa menembus ke tingkat keempat dari alam abadi binatang surgawi kapan saja. Namun, untuk memperkuat fondasinya, Ye Chen Feng tidak terburu-buru untuk menerobos. Dengan bantuan Chaos Divine Wood, dia menekan wilayahnya dan perlahan memperluas kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia meninggalkan kabin dan datang ke geladak. Cheng Feng, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Melihat Ye Chen Feng keluar dalam suasana hati yang baik, Yue Ni Chang mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap wajahnya yang tersenyum. Dia bertanya dengan aneh. Tidak, Ye Chen Feng tersenyum malu. Kamu Chen Feng? Kakamu? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai pria? Kamu sengaja membiarkan mereka hidup? Apakah karena? Pada akhirnya, bahkan dengan kepribadian Yue Ni Chang yang berani, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan jijik. Mo Yu Yan juga merasa gugup. Jika Ye Chen Feng benar-benar menyukai pria, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu Chen Feng. Melihat mata menghina Yue Ni Chang, Ye Chen Feng hampir memuntahkan darah. Dia tidak menyangka Yue Ni Chang memiliki imajinasi yang begitu kaya. Nisang, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Mengapa aku menyukai seorang pria? Ye Chen Feng terdiam dan terdiam. Benar-benar. Omong kosong, tentu saja itu benar. Aku berani bersumpah demi surga, aku tidak punya fetis khusus, kata Ye Chen Feng dengan marah. Kamu membuatku takut. Jika kamu berani menyukai pria, aku akan melumpuhkanmu. Setelah mengatakan itu, Moon Raiman menunjukkan senyum menawan dan cekikikan. Masalahnya di sini sudah selesai. Ayo pergi ke aliansi pedagang tinta kuno dan balaskan dendam orang tuamu. Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Yue Ni Chang yang tertawa dan mengabaikannya. Dia berjalan ke sisi Mo Yu Yan dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Mo Yu Yan menatap Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Tatapan lembutnya membuat Ye Chen Feng sedikit tidak nyaman dan itu juga membuat Yue Ni Chang mengerutkan kening. Ketika kelompok Ye Chen Feng menuju ke aliansi pedagang tinta kuno, aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter adalah yang pertama mengetahui apa yang terjadi di pelabuhan. Dalam sekejap, Ye Chen Feng dan aliansi pedagang tinta kuno menjadi fokus utama. Cheng Feng, aliansi pedagang tinta kuno tepat di depan. Mo Yu Yan menunjuk ke sebuah bangunan tidak jauh di depan. Itu menempati area yang luas dan ada pavilion dan halaman. Nada suaranya rumit. Sungguh rune formasi yang kuat. Apakah aliansi pedagang tinta kunomu memiliki formasi kuno yang kuat? Persepsi spiritual kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa ada formasi kuno yang kuat di atas aliansi pedagang tinta kuno. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Formasi kuno. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Mo Yu Yan berubah drastis. Dia berkata dengan cemas, formasi kuno aliansi pedagang tinta kuno kita selalu berada di tangan tetua agung. Mungkinkah mereka membunuh tetua agung dan mengambil kendali atas formasi kuno? Itu mungkin. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Cheng Feng, formasi kuno aliansi pedagang tinta kuno kita telah diwariskan selama ribuan tahun. Ini sangat kuat. Bahkan ahli sekte suan bis tingkat tinggi tidak akan bisa keluar hidup-hidup setelah mereka terjebak di dalam. Jika kamu tidak-tidak memiliki kepercayaan penuh, Anda tidak boleh masuk. Mo Yu Yan mengingatkan, jika tidak ada cara lain, kami akan menunggu di luar. Saya tidak percaya mereka tidak akan keluar. En, ayo pergi dan lihat dulu. Ye Chen Feng menganggup dan memimpin kelompok di luar aliansi pedagang tinta kuno. Mereka melihat formasi kuno ditutupi dengan sejumlah besar rune formasi. Memikirkan kembali bagaimana Ye Chen Feng menggunakan rune formasi untuk menjebaknya di Ichi Spirit Peak, Yue Ni Chang dengan lembut bertanya, Cheng Feng, saya ingat bahwa Anda memiliki beberapa pencapaian dalam rune formasi. Apakah Anda memiliki cara untuk memecahkan formasi kuno? Saya akan mencoba. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Dia mengendalikan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk memasuki formasi kuno, meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk menghancurkannya. Kakak kedua, menurutmu apakah orang itu akan dapat menghancurkan formasi kuno? Mo Feng Chao, yang telah melarikan diri kembali ke aliansi pedagang tinta kuno dan mengaktifkan formasi kuno, bertanya dengan cemas. Setelah formasi kuno rusak, mereka tidak akan memiliki jalan keluar dan akan berada di bawah belas kasihan Mo Yu Yan. Jangan khawatir, formasi kuno aliansi pedagang tinta kuno kita telah diwariskan selama ribuan tahun. Kecuali jika pencapaiannya dalam rune formasi mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dia tidak akan mampu memecahkan formasi kuno, kata Mo Feng Chao dalam suara rendah. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekuatan dan sarana Ye Chen Feng yang menantang surga telah membuatnya takut. Waktu berlalu, Ye Chen Feng seperti patung, berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Dia terus-menerus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan formasi kuno, mencari titik lemahnya. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang dalam dipenuhi dengan pantulan pola formasi. Aura pedang lengkap, kekuatan 300 ribu jin, meledak. Setelah otak pemakan dewa menyimpulkan rune formasi kuno beberapa ratus kali, Ye Chen Feng menemukan titik lemah dari formasi kuno. Seluruh tubuhnya melonjak ke langit, dan aura pedang serta kekuatan yang melonjak menyatu ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa di tangannya. Pedang bunuh instan. Kekuatan serangan Ye Chen Feng naik ke puncaknya. Dia tiba-tiba berbalik di udara dan melakukan serangan pedang yang dipadatkan ke puncaknya. Itu merobek udara dan menembus permukaan formasi kuno. Kaca, suara pecah yang tajam bergema. Setelah diserang oleh pedang pembunuh instan Ye Chen Feng, retakan silang segera muncul di permukaan formasi kuno. Fluktuasi menyebabkan seluruh formasi kuno bergetar hebat. Apa? Formasi kuno dan kuno retak? Melihat retakan seperti jaring laba-laba di permukaan formasi kuno, Mo Feng Gu dan Mo Feng Chao ketakutan setengah mati. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Terlalu kuat, Ye Chen Feng ini benar-benar maha kuasa. Tidak hanya kecakapan bertarungnya yang luar biasa, tetapi pencapaiannya dalam formasi rune juga sangat mendalam. Kekuatan macam apa yang telah memupuk kejeniusan seperti itu? Setelah secara pribadi menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan formasi kuno dengan satu serangan pedang, Penatua Mei sekali lagi tertegun. Adapun Mo Yuyan, dia benar-benar ditundukkan oleh metode dekat langit Ye Chen Feng. Dia menatapnya dengan mata penuh pemujaan. Pedang bunuh instan. Setelah menembus formasi kuno dengan satu pedang, Ye Chen Feng, yang telah jatuh ke tepi formasi kuno, sekali lagi melayang ke langit dan menusukkan pedangnya yang sangat kental ke titik lemah formasi kuno. Sinar pedang seperti meteor menyerang titik lemah formasi kuno. Pedang ini menembus formasi kuno, menghancurkan rune formasi yang memadatkannya, dan secara paksa menciptakan celah besar dalam formasi kuno. Angin bayangan selas, hancurkan. 197. Itu rusak. Formasi kuno ribuan tahun aliansi pedagang tinta kuno kita telah rusak. Melihat adegan Ye Chen Feng dengan paksa menerobos formasi, Mo Yuyan, Tetua Mei, dan yang lainnya benar-benar diliputi oleh keterkejutan dari lubuk jiwa mereka. Mereka berdiri di tempat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ketika Mo Feng Gu dan Mo Feng Cao dari aliansi pedagang tinta kuno melihat formasi kuno dihancurkan, mereka gemetar tak terkendali dan pikiran mereka menjadi kosong. Seolah-olah semua energi mereka telah tersedot keluar dari mereka. Ayo masuk dan balas dendam. Ye Chen Feng, yang telah menembus formasi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun dengan cara yang paling mendominasi, berjalan melalui celah dalam formasi kuno dan berjalan ke aliansi pedagang tinta kuno yang kacau seperti sedang berjalan-jalan di taman. Melihat punggung Ye Chen Feng yang angku dan mendominasi, wajah menawan Yueni Chang menunjukkan senyuman yang memesona. Pada saat ini, riak muncul di hatinya yang bangga. Jangan, jangan datang. Jika kamu datang lagi, aku akan segera membunuhnya. Kedua bersaudara itu, Mo Feng Gu dan Mo Feng Chau, ketakutan setengah mati. Melihat Ye Chen Feng berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, banyak keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka menggendong seorang lelaki tua kuyu yang berlumuran darah dan wajahnya layu, dan memperingatkannya dengan keras. Penatua Agung, melihat kedua bersaudara itu menyandara lelaki tua itu dan menyiksanya tanpa bisa dikenali. Hati Mo Yu yang sakit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian berdua bajingan, cepat lepaskan Grand Elder. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Jika kamu ingin aku melepaskannya, aku bisa, tetapi kamu harus setuju untuk melepaskan kami. Jika tidak, kami akan bertarung sampai mati. Mo Feng Gu menekan tangan kanannya ke kepala tetua Agung dan dengan marah mengancam. Cheng Feng, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan Grand Elder dari mereka berdua? Meskipun Mo Yu yang benar-benar ingin membunuh Mo Feng Gu dan Mo Chen Feng secara pribadi untuk membalas kematian orang tuanya, Grand Elder sangat penting bagi aliansi pedagang tinta kuno. Lebih penting lagi, dia adalah kakek buyut Mo Yu yang. Mo Yu yang tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya. Dia mengirim transmisi suara ke Ye Chen Feng, yang matanya bersinar. Kita bisa mencobanya, tapi itu berisiko. Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum menjawab melalui transmisi suara. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh leluhur binatang mistik kelas satu, sangat sulit untuk melakukannya dalam sekejap kecuali dia menggunakan tujuh pedang penghakiman. Cheng Feng, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Apakah kamu berhasil atau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Mo Yu yang menggigit bibirnya dan mengiriminya transmisi suara. Ni Chang, aku akan membunuh Mo Feng Gu sebentar lagi. Kamu menyerang Mo Feng Chow dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Grand Elder Aliansi pedagang tinta kuno. Ye Chen Feng mengirimkan suaranya ke Yue Ni Chang. Cheng Feng, bisakah kamu membunuh Mo Feng Gu dalam hitungan detik? Setelah mendengar transmisi suara Ye Chen Feng, alis Yue Ni Chang sedikit berkedut. Dia menjawab dengan kaget, dia adalah ahli level satu mistik bissek. Saya bisa, Ye Chen Feng menjawab dengan tegas. Mo Yu yang, kesabaran kami terbatas. Jika kamu tidak setuju untuk melepaskan kami, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Mo Feng Gu melihat bahwa Mo Yu yang tidak menjawab untuk waktu yang lama, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia memperingatkan dengan keras. Yue Yan, berjanjilah padanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Baiklah, aku setuju untuk membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan membahayakan nyawa Grand Elder. Jika tidak, aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu. Mo Yu yang menganggup dan berkata dengan sengaja. Huff, lebih baik kamu tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Minggir. Mendengar bahwa Mo Yu yang telah mengalah, Mo Feng Gu dan Mo Feng Gu diam-diam menghela nafas lega. Dengan peringatan, mereka menangkap Grand Elder, yang berada di ambang kematian, dan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari Ye Chen Feng, yang memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Mereka dengan cepat melarikan diri dari aliansi pedagang tinta kuno. Saat mereka berdua membelakangi Ye Chen Feng, raungan naga yang bernada tinggi dan tajam terdengar. Seekor naga darah memancarkan aura naga yang menakutkan muncul di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Kekuatannya mengguncang lingkungan. Tidak baik. Raungan naga bergema di telinga mereka. Merasakan tekanan yang dibawa oleh naga darah, hati Mo Feng Gu dan Mo Feng Gu bergetar. Mereka tiba-tiba berbalik, tetapi sebelum mereka dapat mengatakan sesuatu yang mengancam, mereka menyadari bahwa kekuatan pedang sempurna yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng telah mengunci mereka. Tujuh pedang penghakiman, Frost Extreme. Ye Chen Feng mengendalikan aura pedang lengkap dan dengan paksa menyimpulkan kekuatan dao besar. Pancaran pedang yang membekukan ruang merobek kekosongan seperti bintang jatuh yang cepat dan membombardir Mo Feng Gu yang ekspresinya berubah drastis. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, Mo Feng Gu yang putus asa ingin menghancurkan kepala Grand Elder dan binasa bersamanya. Namun, serangan Ye Chen Feng terlalu cepat. Udara dingin dari pancaran pedang Extreme Frost membekukan tubuh mereka dan sangat memperlambat gerakan mereka. Cek! Pancaran pedang Extreme Frost menembus pertahanan Mo Feng Gu seperti pisau panas menembus mentega. Tubuhnya meledak dan dia tewas seketika. Pada saat yang sama, Yuanichang juga menyerang Mo Feng Gu saat dia meninggal. Akuamun Everlasting Swat yang tajam mengiris lengannya, yang dibekukan oleh udara dingin dari pancaran pedang Extreme Frost. Dia menyelamatkan penatua aliansi pedagang tinta kuno yang sekarat. Gu, tingkat keterampilan jiwa apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Menyaksikan Ye Chen Feng menggunakan tujuh pedang penghakiman untuk membunuh Mo Feng Gu, Mo Feng Gu, Mo Feng Gu, dan Mo Feng Gu, semuanya tertegun. Mo Yuyan, tetua Mei, dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Dalam ingatan mereka, mereka belum pernah melihat keterampilan jiwa yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan serangan dari tujuh pedang penghakiman berada di luar imajinasi mereka. Kekuatan Ye Chen Feng bahkan lebih mengejutkan. Cheng Feng, aku menyadari bahwa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Yue Ni Chang menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan berkata dengan bijaksana. Semua orang punya rahasia, bukan? Ye Chen Feng tersenyum dan menatap wajah menawan Yue Ni Chang. Huff, cepat atau lambat? Aku akan membuatmu memberitahuku rahasiamu dengan sukarela. Melihat langsung ke mata Ye Chen Feng yang dalam, Yue Ni Chang merasa seperti dilihat olehnya. Jantungnya entah kenapa dipercepat. Dia mendengus dan berhenti bertanya. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa Grand Elder. Saat ini, Mo Yu Yan dan yang lainnya datang ke sisi Ye Chen Feng. Karena penampilan Ye Chen Feng terlalu kuat, nada suara Mo Yu Yan banyak berubah. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Yu Yan, aku serahkan sisanya padamu. Kami sedikit lelah dan ingin istirahat dulu. Meskipun Ye Chen Feng memiliki satu kaki di ranah Dewa Binatang Surgawi kelas 4 dan kekuatan jiwa di tubuhnya sebanding dengan Dewa Binatang Surgawi kelas 5, tujuh pedang penghakiman masih merupakan keterampilan Dao. Sangat berat baginya untuk menggunakannya dan kekuatan jiwanya hampir habis. Oke, aku akan mengatur tempat untukmu tinggal. Mo Feng Gu sudah mati dan Mo Feng Chao terluka parah. Tidak ada seorang pun di seluruh aliansi pedagang tinta kuno yang dapat mengancam mereka. Mo Yu Yan segera memerintahkan tetua Hong untuk mengatur tempat bagi Ye Chen Feng dan Yue Nichang untuk beristirahat. Ye Chen Feng dan Yue Nichang baru saja menetap. Menggunakan sisa kekuatan Ye Chen Feng untuk mengendalikan situasi, Mo Yu Yan, yang telah membunuh Mo Feng Chao untuk membalaskan dendam orang tuanya, datang ke halaman mereka. 198 Yu Yan, mengapa kedua tulang kristal iblis ini begitu kecil? Ye Chen Feng melihat dua tulang kristal iblis yang disegel di dalam kotak yang diserahkan Mo Yu Yan. Mereka sepertiga lebih kecil dari yang telah dia sempurnakan. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Tulang kristal iblis bervariasi dalam ukuran. Yang saya bawa adalah yang terbesar dari ketiganya. Keduanya relatif lebih kecil, Mo Yu Yan menjelaskan dengan lembut. Jadi begitu, Ye Chen Feng mengangguk. Oh benar, Yu Yan, bisakah kamu membantuku menjual alat roh dan alat bumi ini melalui saluran aliansi pedagang tinta kuno dan menukarnya dengan dua botol obat detoksifikasi eliksir dan kristal jiwa kelas menengah. Tanya Ye Chen Feng sambil mengeluarkan alat jiwa dan beberapa barang tidak berguna yang diperolehnya dari membunuh Jenderal Si Mo dan yang lainnya. Meskipun boneka pedang telah menyatu dengan 150 ribu kristal jiwa kelas menengah, Ye Chen Feng memiliki lebih dari 260 ribu kristal jiwa kelas menengah. Namun, ketika dia memikirkan bahaya yang tidak diketahui di gua bawah air, dia merasa kristal jiwa ini masih jauh dari cukup. Dia sedang memikirkan cara untuk menukarnya dengan kristal jiwa kelas menengah. Cheng Feng, mengapa kamu sangat membutuhkan kristal jiwa kelas menengah? Mo Yuyan sedikit penasaran saat memikirkan 200 ribu kristal jiwa kelas menengah yang telah dia berikan padanya, tapi dia masih ingin menukarnya dengan kristal jiwa kelas menengah. N, lebih banyak lebih baik. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Cheng Feng, mengapa kamu tidak menjual alat roh dan alat bumi ini ke aliansi pedagang tinta kuno? Aku akan memberimu 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dan 2 botol obat detoksifikasi ramuan. Bagaimana menurutmu? Ertul sangat berharga di Three Stars Island. Mo Yuyan tidak ingin alat roh dan alat bumi ini mengalir keluar dan jatuh ke tangan aliansi pedagang lainnya. Dia memutuskan untuk membelinya dengan harga tinggi. Oke, kesepakatan. Ye Chen Feng menganggup dan setuju dengan sangat bahagia. Cheng Feng, kamu membantuku membalas dendam dan mengambil kembali aliansi pedagang tinta kuno. Aku seharusnya memberimu lebih banyak hadiah, tetapi setelah kekacauan baru-baru ini, kekuatan aliansi pedagang tinta kuno jauh lebih lemah dari sebelumnya. Untuk mendapatkan tinta kuno Merchant Alliance kembali ke jalur yang benar sesegera mungkin, saya hanya bisa memberi Anda sebanyak ini untuk saat ini. Namun, jika Anda bersedia untuk tinggal di aliansi pedagang tinta kuno saya lebih lama, saya berjanji bahwa ketika aliansi pedagang tinta kuno saya pulih, kami pasti akan membalas Anda lebih banyak lagi, kata Mo Yuyan dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi sebelum pergi ke gua bawah laut, kata Ye Chen Feng. Cheng Feng, tidak mudah untuk membuka tempat tinggal gua bawa air. Pertama-tama Anda harus mendapatkan kunci dari aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter. Jika tebakan saya benar, kedua kunci itu seharusnya berada di tangan Grand Tetua, Mo Yuyan mengingatkan. Ketika waktunya tepat, saya akan melakukan perjalanan ke aliansi pedagang bintang surgawi dan aliansi pedagang awan soliter dan mengambil kunci mereka. Meskipun dua tetua tertinggi agung sangat kuat, Ye Chen Feng tidak takut pada mereka karena dia memiliki boneka pedang. Cheng Feng, istirahatlah dengan baik. 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dan dua botol air penawar akan dikirimkan kepadamu sebentar lagi. Mendengar bahwa Ye Chen Feng bersedia tinggal di aliansi pedagang tinta kuno semua untuk gua bawah laut, Mo Yuyan menghela nafas dalam hati. Dia mengambil barang-barang jiwa yang telah dijual dan ditinggalkan oleh Ye Chen Feng. Chen Feng, Mo Yuyan ini sepertinya telah jatuh cinta padamu. Dia ingin menahanmu di sini selamanya. Setelah Mo Yuyan pergi, Yue Nisang dengan sengaja berkata dengan bibir merahnya yang memikat. Jangan buang kata-kata. Apakah kamu ingin berkultivasi keranah penyempurnaan otot? Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Yue Nisang dan mengubah topik pembicaraan. Kamu punya cara. Mata Yue Nisang berbinar. Dia menata penuh harap pada Ye Chen Feng. Awalnya saya ingin menggunakan dua tulang kristal iblis ini untuk mengolah hingga 60% dari alam penempaan tulang. Namun, kedua tulang kristal iblis ini terlalu kecil. Energi yang dikandungnya jauh dari cukup. Jadi saya siap memberi Anda tulang kristal iblis terkecil. Dengan tulang kristal iblis ini, kamu harus bisa berkultivasi ke tahap keberhasilan kecil dari ranah penyempitan otot. Ye Chen Feng mengangguk. Untuk mendapatkan peluang yang lebih besar di Undersia Kef Abode, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Yue Nisang. Setidaknya kamu punya hati nurani. Yue Nisang mengungkapkan senyum mempesona. Baiklah, saat aku menyempurnakan sifat iblis dari dua tulang kristal iblis ini, bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku, Ye Chen Feng menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian, Penatua Mei secara pribadi tiba di halaman Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan kantong spasial yang berisi 300 ribu kristal jiwa kelas menengah serta dua botol obat penghilang racun pil dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Menambahkan 300 ribu kristal jiwa kelas menengah, Ye Chen Feng sekarang memiliki 560 ribu kristal jiwa kelas menengah yang menakjubkan. Setelah Tetua Mei pergi, Ye Chen Feng menyuruh Yue Ni Chang berjaga di luar. Dia meletakkan beberapa lapis pembatas di kamarnya dan melepaskan pembatas pertama dari tulang kristal iblis. Tiba-tiba, Demon Qi hitam tanpa batas dilepaskan dari tulang kristal iblis, menyatu menjadi wajah iblis yang ganas, mengaum dan mengaum di dalam ruangan. Darah naga, hancurkan. Karena kedua tulang kristal iblis itu relatif kecil, Qi iblis yang dikandungnya jauh lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Ye Chen Feng memadatkan binatang spiritualnya, naga darah, dan bertarung sengit dengan wajah iblis. Segera, wajah iblis yang ganas itu terkoyak. Setelah wajah iblis terkoyak, itu segera berubah menjadi sejumlah besar cahaya hitam yang melonjak ke dalam jiwa Ye Chen Feng seperti air pasang. Otak pemakan dewa, telan dan sempurnakan. Ye Chen Feng, yang sudah siap, segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan menelan yang kuat untuk menelan Qi iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis. Setelah pertempuran sengit, otak pemakan dewa benar-benar menekan Qi iblis dan menelannya sedikit demi sedikit. Setelah menelan devil Qi dalam jumlah besar, otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan membelah menjadi sejumlah besar sel otak. Bentuk embryo otak anak menjadi semakin jelas. Aku ingin tahu apakah otak pemakan dewa dapat terbelah menjadi otak anak kedua setelah menelan Qi iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis kedua. Setelah Qi iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis pertama ditelan oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengalami sakit kepala yang membelah. Dia menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam menyesuaikan nafasnya untuk pulih. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng pulih dan membuka kancing formasi susunan tulang kristal iblis kedua. Itu melepaskan Qi iblis tanpa akhir dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menelan dan menyempurnakan tulang kristal iblis. Waktu perlahan berlalu, Ye Chen Feng menahan rasa sakit di jiwanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menelan Qi iblis yang terkandung dalam tulang kristal iblis kedua. Setelah membelah sejumlah besar sel otak, otak pemakan dewa akhirnya melahirkan otak anak kedua. Aku akhirnya memiliki otak anak kedua dari otak pemakan dewa. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya otak pemakan dewa itu. Jika bukan karena otak pemakan dewa membalikkan keadaan, dia akan dibunuh oleh boneka pedang di alam mistik roh sejati. Setelah beristirahat sejenak, Ye Chen Feng tidak segera memperbaiki tulang kristal iblis. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol eliksir untuk menghilangkan racun eliksir di tubuhnya. Setelah semuanya siap, Ye Chen Feng dengan berani menelan tulang kristal iblis dan mengoperasikan seni rahasia pemakan jiwa untuk memperbaikinya. Tulang kristal iblis meledak di perut Ye Chen Feng, dengan gila-gilaan melonjak ke setiap meridian di tubuh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng merasakan tubuhnya bergetar saat tubuhnya mulai membengkak. Retakan kecil muncul di meridiannya karena energi yang dilepaskan oleh tulang kristal iblis. Penempaan tulang Ye Chen Feng mengatupkan giginya, dengan paksa mendorong energi yang dilepaskan oleh tulang kristal iblis melalui dagingnya dan masuk ke tulangnya. Setiap kali dia mendorong seutas energi murni, dia merasakan sakit yang menusuk. Sejumlah besar keringat menyembur keluar dari dahinya, bergulir di wajahnya. Saat tubuhnya menahan siksaan yang tidak manusiawi, Ye Chen Feng yang berkemauan keras mengatupkan giginya. Dia tidak menangis saat dia menderita. Perlahan, setengah hari berlalu, energi yang terkandung dalam tulang kristal iblis menembus melalui daging dan darah Ye Chen Feng, benar-benar menyatu ke dalam tulangnya. Setelah berkultivasi hingga 50% dari alam penempaan tulang, kekuatan fisiknya telah mencapai 350 ribu jin. Dan saat tubuhnya tumbuh, dia tidak bisa lagi menekan kultivasinya. Kekuatan jiwanya yang meluap meletus, langsung menembus kemacetan dan mencapai alam imortal bis tingkat keempat. Merusak. Setelah menerobos, mata Ye Chen Feng terbuka. Dia melonjak dari tanah dan meninju beberapa lapis batasan di ruangan itu. Gemuruh-gemuruh. 199. Tristar's Island, di dalam Celestial Star Merchant Alliance. Pemimpin aliansi, menurut berita yang dapat dipercaya, pemuda yang diundang Mo Yuyan mengobrak abrik formasi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekarang Mo Feng Gu, Mo Feng Chao, dan empat jenderal iblis kegelapan semuanya mati, Mo Yuyan dengan paksa mengambil kembali aliansi pedagang tinta kuno. Seorang pria parubaya pendek berjubah hitam dengan mata cekung segera melaporkan apa yang terjadi di aliansi pedagang tinta kuno kepada master aliansi dari aliansi pedagang bintang surgawi, Si Ngudao. Empat pedang merobek formasi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sebagai musuh lama aliansi pedagang tinta kuno, Si Ngudao mengetahui kekuatan formasi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, ketika dia mendengar laporan bawahannya, dia hanya bisa terkesiap. Apa kekuatan orang yang menghancurkan formasi kuno? Si Ngudao mengerutkan kening saat dia bertanya dengan suara serius. Menurut informasi dari mata-mata kami di aliansi pedagang tinta kuno, orang itu hanya tingkat tiga dewa binatang surgawi, pria berjubah hitam itu melaporkan dengan jujur. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mempercayai berita seperti ini? Si Ngudao segera membantah. Tingkat tiga Heavenly Beast Immortal dapat membunuh empat jenderal Dark Demon. Merobek formasi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Orang itu pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Grand Elder. Pemimpin aliansi, haruskah kita mengirim seseorang untuk menguji kekuatannya? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Ku rasa seseorang akan menguji kekuatan orang itu untukku. Si Ngudao melambaikan tangannya dan berkata, Pemimpin aliansi, maksudmu organisasi pembunuh iblis kegelapan? Itu benar. Untuk melawan dua aliansi pedagang kita, Mo Feng Gu dan Mo Feng Chau berusaha sekuat tenaga untuk mengandalkan iblis kegelapan dari Pulau Xenyu. Sekarang mereka berdua sudah mati, dan keempat jenderal iblis kegelapan telah terbunuh. Dengan kepribadian setan kegelapan, mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Saya pikir dalam beberapa hari, setan kegelapan akan menyerang aliansi pedagang tinta kuno. Pada saat itu, kita akan mengetahui kekuatan sebenarnya dari ahli misterius itu. Berita tentang kembalinya Mo Yuyan yang kuat menyapu seluruh Pulau Bintang Tiga seperti angin, dan metode mengejutkan Ye Chen Feng membuat semua vaksi di Pulau Bintang Tiga terkesiap kaget. Namun, semua vaksi tampaknya telah membahasnya sebelumnya. Tak satu pun dari mereka menguji kekuatan Ye Chen Feng. Mereka semua menunggu balas dendam iblis kegelapan. Mystic Moon Island adalah pulau yang bahkan lebih besar yang membentang hampir 1 juta mil laut. Pulau itu kaya akan sumber daya, dan kekuatan klan jauh melampaui Pulau Bintang Tiga. Setan hitam yang terkenal ada di Pulau Bulan Mystic ini. Pedang Iblis, apakah kamu masih dalam pengasingan? Seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan jubah hitam bersulam tengkorak berjalan ke hutan yang gelap dan menakutkan di Mystic Moon Island. Dia berdiri di kedalaman hutan, di luar gua yang memancarkan aura gelap dan dingin, dan berkata dengan suara rendah. Pria berpakaian hitam ini tidak lain adalah Master Sejati Heimo, leluhur binatang Mystic Level 6, Heimo. Setan hitam, apakah kamu mencariku? Saat setan hitam selesai berbicara, suara yang dalam datang dari gua hitam. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut hitam panjang dengan santai menutupi bahunya dan pedang kulit ular di punggungnya berjalan keluar dari gua dan memanggil nama Black Demon. Setan hitam tidak peduli tentang ini, karena lelaki tua dengan pedang di punggungnya adalah orang nomor 2 Heimo. Dia hanya satu langkah lagi dari leluhur binatang Mystic Level 6, dan seni pedangnya luar biasa. Sesuatu terjadi pada aliansi pedagang tinta kuno di Pulau Bintang 3, Mo Feng Gu dan Mo Feng Chau, yang mengandalkan kita, terbunuh. Bahkan Jenderal Iblis Ungu dan Jenderal Iblis Hijau Mati. Hem, siapa yang melakukannya? Pedang Iblis sedikit mengernyit. Meskipun dia kedinginan dan tidak peduli dengan hidup dan mati Jenderal Setan Ungu dan yang lainnya, dia tidak akan membiarkan Setan Hitam diprovokasi. Saya mendengar bahwa itu adalah pemuda tingkat 3 binatang surgawi abadi, kata Setan Hitam. Apakah kamu percaya berita ini? Wajah dingin pedang Iblis tidak memiliki perubahan ekspresi saat dia bertanya dengan dingin. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku mendengar bahwa pemuda itu memiliki binatang spiritual kelas atas, naga darah, dan telah mengembangkan aura pedangnya dengan sempurna. Aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Iblis Hitam berkata dengan suara yang dalam, di dunia ini, ada beberapa orang jenius yang memiliki kekuatan untuk membunuh musuh di atas level mereka. Aura Pedang Kesempurnaan Mata pedang Iblis yang dalam menembakkan sinar cahaya saat dia melihat ke arah Iblis Hitam dan berkata, orang itu benar-benar memahami aura pedang kesempurnaan. Hem, kabar ini pasti benar karena informasi yang kuperoleh dari beberapa sumber memastikan bahwa pemuda itu telah memahami kesempurnaan aura pedang. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Iblis Hitam menganggup dan berkata, dan aku mendengar bahwa dia juga memiliki pedang berat harta karun surgawi. Sejak kapan orang seperti itu muncul di Three Stars Island? Setelah berlatih pedang seumur hidupnya, pedang Iblis tahu betul betapa sulitnya mengolah kekuatan pedang menjadi sempurna. Ketika dia mengetahui bahwa seorang pemuda telah mengolah kekuatan pedang dengan sempurna dan bahkan memiliki pedang berat tingkat surga, niat pertempuran yang intens melonjak di tubuhnya. Setan Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu bukan dari Pulau Bintang Tiga, tetapi dari luar negeri. Namun, kami tidak dapat menemukan identitas aslinya sekarang. Serahkan orang itu padaku, aku akan menemuinya. Pedang Iblis telah mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Dia memutuskan untuk sementara menyerah untuk menerobos ke tingkat ke-6 dari alam leluhur binatang mendalam dan pergi ke aliansi pedagang tinta kuno Three Stars Island untuk membunuh Ye Chen Feng. Pada saat ini, Ye Chen Feng tidak tahu bahwa pembunuh nomor dua organisasi setan hitam, Pedang Setan, telah mengincarnya. Dia saat ini menjaga Yue Nichang di halaman. Karena mantra jiwa Yue Nichang jauh lebih rendah daripada mantra pemakan jiwa, kecepatan dia melahap tulang kristal iblis sangat lambat. Dia menghabiskan dua hari penuh untuk hanya menyerap sepertiga dari energi tulang kristal iblis. Namun, dengan menggunakan sepertiga dari energi tulang kristal iblis ini, dia telah mengolah alam fis cara refining dengan sempurna. Organ dalamnya telah mengalami transformasi kualitatif, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 25 ribu pound. Hanya apa tulang kristal iblis ini? Energi yang dikandungnya sebenarnya sangat kuat. Jika aku memurnikan tulang kristal iblis yang tersisa, mungkin aku benar-benar dapat mengolah alam pemurnian tendon hingga penyelesaian kecil. Merasakan perubahan dalam kekuatan fisiknya, Yue Nichang mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia terus menggunakan mantra jiwa untuk memurnikan dan menyerap energi tulang kristal iblis, perlahan-lahan meredam meridian seluruh tubuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Mengandalkan tangan besinya, Mo Yuan membersihkan Mo Feng Gu dan pembantu terpercaya Mo Feng Chao dan mereformasi seluruh aliansi pedagang tinta kuno. Sama seperti aliansi pedagang tinta kuno secara bertahap berada di jalur yang benar, pedang iblis muncul di luar aliansi pedagang tinta kuno. Dia mengenakan jubah hitam dan pedang kulit ular tergantung di punggungnya. Pedang iblis instan muncul, Ye Chen Feng, yang menjaga Yue Nichang, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia melihat ke arah pedang iblis. Detik berikutnya, tubuh Ye Chen Feng sedikit bergerak. Seperti pedang terhunus, dia memotong langit dan muncul di luar aliansi pedagang tinta kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. 200. Kamu benar-benar memahami momentum pedang dengan sempurna. Mata keruswot dimen setajam pisau. Dia memandang Ye Chen Feng, yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan momentum pedangnya melonjak ke langit dan berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Siapa kamu? Murid Ye Chen Feng berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya saat dia melihat wajah kurus pedang iblis dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun pemahaman momentum pedang pedang iblis jauh lebih rendah darinya dan hanya memahami momentum pedang kelapisan surgawi ke-6, pedang iblis memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia yakin pedang iblis memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Namaku pedang iblis, tuan kedua iblis hitam. Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Pedang iblis berkata dengan suara dingin. Saat dia berbicara, momentum pedang di tubuhnya langsung memadat dan berubah menjadi pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Momentum pedang sempurna. Pedang iblis memadatkan momentum pedangnya dan menebas. Momentum pedang sempurna Ye Chen Feng menyembur keluar dan membubung ke langit. Kekuatan pedang yang mengerikan mengaduk udara dan mematahkan serangan momentum pedang yang dilepaskan oleh pedang iblis. Puncak Grandmaster Binatang Mistik Tingkat 5 Selama pertarungan, Ye Chen Feng menggunakan kemampuan otak pemakan dewa untuk menyelidiki kekuatan pedang iblis yang sebenarnya dan merasakan tekanan yang sangat besar. Momentum pedang sempurna benar-benar kuat. Mata Krusewot Demon menjadi lebih cerah setelah menyaksikan kekuatan momentum pedang sempurna. Dia telah terjebak dalam momentum pedang lapisan surgawi ke-6 selama lebih dari satu dekade. Dia selalu bermimpi bertarung dengan pendekar pedang top untuk memperdalam pemahamannya tentang momentum pedang dan menerobos ke momentum pedang lapisan surgawi ke-7 atau bahkan ke-8. Ye Chen Feng, yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya, adalah lawan terbaik untuk dia lawan, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Adapun untuk membunuh Ye Chen Feng, dia tidak terburu-buru. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai empat teh level Celestial Beast Immortal, dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Pedang momentum lapisan surgawi ke-6, 100 pedang. Pedang iblis meraung saat kekuatan pedang enam kali lipat menyembur keluar dari tubuhnya dan menembus langit, menyebabkan warna langit berubah. Dalam sekejap mata, kekuatan pedang yang dilepaskan oleh pedang iblis berubah menjadi ratusan bayangan pedang. Seperti ombak yang bergulung, mereka membombardir Ye Chen Feng satu demi satu, mencoba menghancurkannya. Kamu ingin menggunakan aku untuk melatih pedangmu. Meskipun serangan pedang yang diluncurkan oleh pedang iblis sangat ganas, itu hanyalah kekuatan pedang murni tanpa jejak kekuatan jiwa. Itu tidak bisa mengancam kehidupan Ye Chen Feng sama sekali. Ini membuatnya menyadari niat pedang iblis. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia tidak ragu untuk melepaskan momentum pedang yang sempurna untuk menemui pedang iblis. Dua kekuatan pedang yang kuat bertabrakan satu sama lain seperti dua sungai yang saling bertabrakan. Ombak tak berujung diluncurkan, memenuhi udara dengan lubang. Meskipun pemahaman pedang iblis tentang kekuatan pedang ini lebih rendah dariku, pemahamannya tentang kekuatan pedang berada di atasku. Mungkin aku bisa memperdalam pemahamanku tentang kekuatan pedang dengan bertarung dengannya. Ye Chen Feng bergumam di dalam hatinya. Sambil mengaktifkan momentum pedang yang sempurna untuk bertahan melawan serangan pedang iblis, dia juga mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami pemahaman pedang iblis tentang kekuatan pedang. Saat kekuatan pedang yang dilepaskan oleh keduanya menjadi semakin ganas, kedua kekuatan pedang yang menakutkan itu bertabrakan di udara, menimbulkan percikan api yang tak ada habisnya. Karena kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran keduanya, sebagian besar bangunan aliansi pedagang tinta kuno runtuh. Tanah juga dipenuhi dengan bekas pedang, gemetar hebat. Elder Mei, apakah ada musuh yang datang? Mendengar getaran besar di luar, Mo Yuan yang kelelahan segera keluar dari rumah. Melihat Penatua Mei bergegas, dia bertanya dengan keras. Tidak bagus, nona muda. Pemimpin kedua dari iblis hitam, pedang iblis, tiba-tiba muncul di aliansi pedagang tinta kuno kita. Tuan muda Ye saat ini sedang bertarung dengannya. Penatua Mei dengan cemas melaporkan. Apa, setan hitam benar-benar mengirim pedang setan untuk berurusan dengan kita? Penatua Mei, apakah Cheng Feng dalam bahaya? Ekspresi Mo Yuan sangat berubah, dan dia hanya bisa menangis. Mo Yuan tahu betapa mengerikannya pedang iblis itu. Bahkan orang nomor satu di Three Stars Island, tetua agung Celestial Star Merchant Alliance, bukanlah tandingan pedang iblis. Ini membuatnya khawatir pada Ye Chen Feng. Ai, kekuatan pedang iblis terlalu menakutkan. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa membantu Tuan muda Ye sama sekali. Kita hanya bisa berdoa agar Tuan muda Ye masih memiliki kartu truf yang bisa mengusir pedang iblis. Jika tidak, aku akan aku takut dia tidak akan bisa lepas dari tangan pembunuh pedang iblis. Penatua Mei menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas. Kartu truf. Jenis kartu truf apa yang memungkinkan Cheng Feng mengalahkan pedang iblis, yang merupakan seluruh dunia di atasnya? Melihat kekuatan pedang yang intens berbenturan di kejauhan, Mo Yuan menggigit bibirnya, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat dan kuat. Apa yang terjadi? Dengan siapa Cheng Feng bertarung? Pada saat ini, Yue Ni Chang, yang mendengar keributan besar, menghentikan kultifasinya dan bergegas ke halaman depan aliansi pedagang tinta kuno. Ketika dia merasakan kekuatan pedang yang menyesakkan di langit, dia dengan gugup bertanya. Itu kepala kedua iblis hitam, leluhur binatang mistik level 5. Mo Yuan memberi tahu dengan lembut. Apa, leluhur mistik bis level 5? Ketika Yue Ni Chang mengetahui kekuatan pedang iblis, ekspresinya berubah drastis. Dia bahkan tidak berpikir dan segera bergegas keluar, ingin membantu Ye Chen Feng menangani pedang iblis. Ni Chang, jangan datang. Aku bisa menghadapinya. Jangan khawatirkan aku. Ketika dia merasakan aura Yue Ni Chang muncul, Ye Chen Feng, yang terus-menerus mendesak kekuatan pedangnya untuk menyerang, segera mengirimkan pesan kepadanya. Dia takut dia akan menyerang pedang iblis dan menghadapi bahaya. Sword Force Six Heavens, Miriat Sword Tidei. Sementara Ye Chen Feng terganggu, pedang iblis mendorong kekuatan pedangnya secara maksimal, berubah menjadi segudang gelombang pedang yang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menekan kekuatan pedang Ye Chen Feng dan mengeluarkan potensinya, membuatnya lebih memahami. Kekuatan pedang sempurna, energi grendao, hancurkan. Adapun Ye Chen Feng, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperdalam pemahamannya tentang kekuatan pedang dari pedang iblis saat mereka bertarung. Dia menyerah pada gagasan untuk terus bertarung dengan pedang iblis dan dengan paksa mengaktifkan kekuatan pedang yang sempurna untuk mengembangkan kekuatan dao besar. Dia dengan mudah menghancurkan ribuan gelombang pedang yang menyerangnya dan membombardir demon pedang, yang ekspresinya sedikit berubah. Serangan macam apa ini? Merasakan betapa menakutkannya energi grendao berevolusi dari kekuatan pedang sempurna, pedang iblis tidak ragu untuk melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat, menghancurkan energi grendao. Badai tak berujung memenuhi udara. Memanfaatkan momen ketika pedang iblis bentrok dengan grendao energi, Ye Chen Feng menggunakan form displacement pantom dan melarikan diri menuju hutan barat laut aliansi pedagang tinta kuno. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Melihat Ye Chen Feng mencoba melarikan diri, pedang iblis menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Cahaya pedang yang tajam memotong udara dan menusuk ke arah punggung Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Persepsi jiwa Ye Chen Feng sangat tajam. Saat pedang iblis menyerang, tubuhnya sedikit bergetar dan berubah menjadi sembilan bayangan. Dia menghindari serangan pedang iblis dan terus berlari menuju hutan. Pedang pembunuh iblis. Pedang iblis mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Pedang panjang bermutu tinggi di tangannya menebas cahaya pedang hitam, membawa aura iblis yang kuat ke arah Ye Chen Feng. Garis keturunan rok emas, amplifikasi kecepatan. Saat cahaya pedang hitam hendak mengenai tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng mengaktifkan garis keturunan Raja Wali Emas yang tipis di tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya lagi. Dia menggunakan pantom pemindahan bentuk dan bergerak dalam waktu yang sangat singkat, menghindari cahaya pedang hitam dan berhasil melarikan diri ke hutan di barat laut hutan. Boneka pedang. Ketika Ye Chen Feng melompat ke semak yang rimbun, dia memanggil boneka pedang. Menghadapi pedang iblis yang tak terkalahkan, Ye Chen Feng hanya bisa mengandalkan boneka pedang untuk menghadapinya. Berat, kamu terlalu bodoh. Kamu hanya akan mati lebih cepat jika kamu tetap di sini, kata pedang iblis dengan dingin saat dia terbang ke hutan. Garis-garis cahaya pedang yang tajam memotong sejumlah besar pohon kuno. Saat ratusan pohon kuno tumbang, kecepatan gerakan Ye Chen Feng melambat. Terima kasih telah menonton!